Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, selamat menonton! Fabio Dijia Nantonio mengatakan, saya harus mencapai level Mark Marquez dan P. Kobaniaya di MotoGP 2025 Dijia memesang target ambisius untuk mencapai level kompetitif Mark Marquez dan Francesco Baniaya dengan Ducati GP25 di MotoGP musim 2025 meski sempat berada di ujung karirnya pada akhir musim 2023 di depak dari tim Gresini pembalu asal Italia itu mendapatkan kepercayaan dari tim Fermat 6 dan berhasil membuktikan dirinya sepanjang musim 2024 Dijia sukses menjalani dengan GP23 setelah Mark Marquez bahkan menggulirkan timnya Marco Bezzecchi di kelas main akhir meski absen di dua balapan terakhir akibat C. Durabau performa apik tersebut membuat Ducati mempercayakan unit GP25 terakhir kepadanya untuk musim depan saya tidak ingin menetapkan target berbasis hasil saya lebih suka menetapkan tujuan praktis sejumlah tumbuh belajar dan mencapai level yang sama dengan Marquez dan Peko belajar Dijia keuntungan menjadi bagian dari keluarga Ducati memberikan akses pada Dijia untuk mempelajari data dari para pembalap top seperti Peko Marquez dan juara dunia 2004 Jorge Martin analisis data menunjukkan bahwa performanya tidak jauh berbeda namun ada beberapa area yang perlu ditingkatkan Dijia menjelaskan setiap pembalap memiliki keunggulan masing-masing Marquez sangat hebat di tinggungan kiri sementara Peko luar biasa dalam pengereman Martin unggul di kualifikasi dan bastian ini ahli menjaga performa ban hingga akhir balapan Dijia mengakui bahwa dirinya banyak belajar dari Martin dan Peko serta sekali dengan Marquez karena mereka menggunakan motor yang sama tahun ini untungnya level saya tidak terlalu jauh dari mereka tapi masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan dan dipelajari kata Dijia meskipun enggan menyebutkan target spesifik Dijia percaya bahwa pertumbuhan dan konsistensi akan membawanya ke puncak hasil air dipengaruhi banyak faktor seperti cedera pilihan teknis hingga keras tapi saya yakin dengan fokus pada peningkatan saya bisa lebih mencapai level tertinggi pungkas rekan steam Franco Morbidelli itu dengan kombinasi ambisi dan pendidikasi Dijia siap menghadapi tantangan MotoGP 2025 di bawah naungan tim permata mendukati akankah dia mampu mengejar dan bersaing dengan Marquez dan Peko waktu yang akan menjawab